Dua wanita tangguh pengisi formasi kotak band, Tantri Syahlindri Sang Vokalis dan Swasti Sabdas Tantri Pometik Bas tengah menikmati hari-hari sebagai ibu rumah tangga. Keduanya juga sudah menjadi ibu satu anak, Tantri lebih dahulu. Karanada Medina Tanarda, putri cantik hasil pernikahannya dengan Arda Naf, sudah berusia satu tahun tiga bulan. Bila tak ada jadwal manggung, waktu sepenuhnya didedikasikan untuk si buah hati. Kalau pas lagi sama anak, lepaskan handphone. Jadi gimana pun caranya, ya memang kita ada di sana, bukan hanya kita ada di sana, tapi kita gak kasih perhatian full ke anak. Misalkan aku keluar kota, dia pasti sama ayahnya. Jadi kalau pas lagi ada aku di sana, ya dia pasti cari perhatian sama ibunya kan. Jadi gimana pun caranya, aku sama Karan akan tetap tanpa handphone. Tidak hanya menghabiskan waktu di rumah, roker wanita ini juga sering membawa anak bermain ke ruang terbuka. Ia membiarkan anaknya berlari ke sana kemari. Gak masalah, jadi aku lebih suka yang orang terbuka memang. Mungkin kalau di mal, bolehlah sesekali. Tapi aku lebih suka di taman, terus di playground yang memang terbuka. Jadi udaranya pun bebas. Priwada mengasuh anak betul-betul dinikmatinya. Menjadikan waktu begitu berharga dan bermakna. Quality time-nya, jadi karena kan lagi suka jalan-jalan, lagi suka lari-lari. Jadi aku lebih nyari taman yang memang luas. Jadi dia bisa bebas lari-lari, terus bisa berhahi, bersosialisasi dengan teman-teman sebaya ataupun di atasnya. Jadi ya, aku ngebebasin dia mau ngapain. Dia mau jatuh sekalipun gak masalah. Jadi memang dia harus tahu kalau jatuh itu sakit dan dia tidak akan mengulangi. Cerita tumbuh kembang anak juga menjadi topik paling disukai Cua saat ini. Serupa tantri, masa-masa mengasuh Sabda Saka Putra Firmancah, anak hasil pernikahan dengan Firmancah yang lahir 25 Agustus 2016, menjadi momen paling membahagiakan. Cua menikmati setiap perkembangannya. Bola ASOS sebenarnya sewajar-wajarnya aja. Gak berlebihan, tapi juga tetap memantau. Kayak misalnya, apa ya, kalau misalnya banyak larangan sih gak. Paling-paling cuma hal-hal yang standar. Kayak misalnya, itu cuma hati-hati di situ banyak. Diambil tuh takutnya ada barang kecil-kecil, takut masuk mulut. Tager, aku tutup. Walaupun kadang kalau misalnya aku buka, ditemenin. Dia ngerangkak, kita awasin. Kayak gitu-gitu. Jadi dianya juga tetap ini kan, apa, motoriknya. Sebagai anak band, Cua memahami resikonya. Ia sering sedih ketika meninggalkan anak saat konser di luar kota. Untuk mendekatkan batin dengan anak, Cua selalu kontak melalui video call. Ya, kalau misalnya di luar kota, aku video call. Biasanya video call suami, kadang kan sama mertua, kadang video call handphonenya mertua. Terus mbakku kan juga handphonenya bisa video call. Sama mbakku aja sih gitu. Meski kombak di panggung dan pola asuh anak, namun ternyata ada hal yang tidak satu suara, tidak seirama. Ini terkait rencana memiliki anak kedua. Tantri belum siap. Enggak, belum. Diaminkan, diaminkan. Tapi kalau cepat, ya amin. Tapi kalau nanti pun, sebenarnya sih planning kita, aku sama suami sih lebih ke 4 tahun ya. Jadi biar dia full dapat perhatian dari orang tuanya, udah bisa menerima punya adik. Walaupun katanya enggak segampang itu ya. Cua mulai merencanakan. Planning sih pasti ada, cuma dijarakin dulu. Kalau sama suami sih ngobrolnya ya 2 tahun lah. Insya Allah. Sub indo by broth3rmax